Selamat datang di channel novel ofisial. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, Sir, and Subreker. Kalau tidak kusentil jantung kalian, hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1276, dia mengatakan putusnya hubungan keluarga hanya untuk mengancam. Draco harus memaksakan persetujuan. Draco berkata dengan ketus saat ini. Kalian sangat tidak menghormatiku. Aku tidak akan berbicara lagi. Jika kalian ingin memutus hubungan keluarga, putuskan saja. Ketika Lilian mendengar ini, dia tidak bisa menahan amarahnya. Kamu tidak punya hati. Anjing peliharaan saja tahu bagaimana berterima kasih. Kamu beraninya memutus hubungan keluarga karena membela wanita miskin ini. Aku sia-sia memastikanmu bertahun-tahun. Draco berkata, Maaf bu, aku tidak ingin dikendalikan olehmu lagi di masa depan. Orang Turki juga berkata dengan marah. Bajingan, jika kamu pergi, kamu tidak akan mendapatkan satu sen pun dari properti keluarga. Kamu harus bersumpah sendiri. Draco berkata, tidak apa-apa. Aku tidak menginginkannya lagi. Setelah dia selesai berbicara, dia menarik Matnolia dan pergi. Begitu Lilian melihat adegan ini, dia langsung berteriak marah. Dan menyapa kerabat dan teman lainnya. Cepat dan hentikan orang yang tidak berbudi ini. Saya tidak ingin dia pergi. Usir wanita kasar ini keluar dari sini. Cepat. Begitu Lilian mengucapkan kata-kata itu. Keluarga Scottsen langsung mengelilingi keduanya serta Charlie dan Claire. Lilian berjalan di depan Matnolia. Mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Lalu memarahinya dengan berlinang air mata. Racun apa yang kamu berikan kepada putraku. Jika kamu tidak meninggalkan putraku. Percaya atau tidak. Aku akan membunuhmu. Matnolia tidak menyangka ibu Draco akan tiba-tiba menamparnya. Dia langsung menutupi wajahnya dengan sedih dan mengejek. Bibi, saya telah bersama Draco beberapa tahun. Kami berdua saling mencintai. Tolong restui kami. Aku akan merestui nenek-nenekmu yang sudah mati. Lilian semakin marah saat mendengar Matnolia mengatakan dia benar-benar mencintai putranya. Dia mengangkat tangannya lagi untuk menamparkan. Pada saat ini, Charlie tiba-tiba mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Lilian. Charlie menegurnya dengan dingin. Cukup. Jika Anda tidak bisa menahan diri. Jangan salahkan saya akan bersikap kasar. Lilian segera memarahi. Siapa kamu? Mengapa kamu ikut campur? Charlie mencibir. Magnolia teman sekelas istriku. Anda tidak boleh memukulnya. Dan Anda harus memperlakukannya dengan hormat. Saya akan memberi Anda tiga detik untuk meminta maaf sekarang. Jika tidak, Anda akan menanggung risikonya sendiri. Hah, Lilian sedang memikirkan 50 juta mas kawin dari Tuan Morningstar. Pada saat ini, bahkan jika Raja Surga maju, dia tidak akan menyerah. Jadi dia menunjuk Charlie dan membentaknya. Kamu yang memiliki dua mobil bagus itu. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya memerintahku. Beraninya kamu ikut campur urusan keluarga kami. Biar ku beritahu. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Jika berani ikut campur. Jangan salahkan saya karena maksudnya kasar kepada Anda. Charlie tersenyum. Kamu berani padaku. Kamu hanya wanita tua yang malang, kejam, dan sangat keras kepala. Apa katamu? Lilian sangat marah ketika dia mendengar Charlie memarahinya sebagai wanita tua yang kejam. Dia rutin melakukan perawatan tubuh di hari kerja. Dia bisa menghabiskan 10 kali lebih banyak uang untuk wajahnya daripada orang seperti Elaine. Pada hari kerja, semua orang memujinya. Mengatakan bahwa dia terawat dengan baik dan tidak terlihat sama sekali. Tetapi Charlie memarahinya sebagai wanita tua yang buruk. Bagaimana dia tidak marah? Dia bahkan ingin merobek mulut Charlie berkeping-keping. Turk juga sangat kesal saat ini. Dan berkata dengan dingin. Tuan Muda Wade, apa yang Anda lakukan sudah keterlaluan? Apa Anda benar-benar berpikir karena memiliki banyak uang? Keluarga Scotsen takut pada Anda. Jika Anda berani ikut campur urusan kami, saya akan membuat Anda meninggalkan hotel ini dengan tandu. Bab 1277 Charlie tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata ancaman Turki. Keluar dari Hilton sambil ditandu. Orang Turki ini benar-benar tidak tahu ada langit di atas langit. Namun, Charlie juga agak malu jika dirinya harus turun tangan langsung dengan kelompok sayuran ini. Jadi, dia berpikir untuk menghubungi Albert dan meminta dia membawa seseorang. Seperti waktu menangani Kevin White. Biarkan anak buah Albert yang menamparkan wajah pasangan itu 10 ribu kali. Tetapi pada saat ini, sebuah Rolls Royce tiba. Matt Laine, yang sudah lama tidak berbicara, terkejut dan buru-buru berkata, Oh, Tuan Morningstar sudah datang. Begitu kata-kata ini keluar, Turk dan Lilian menjadi gugup. Mereka tidak menyangka Tuan Morningstar akan tiba secepat ini. Sedangkan masalah Magnolia belum dapat diselesaikan. Jika terdesar dia rela memberikan Magnolia beberapa ratus ribu sebagai kompensasi mau meninggalkan anak buahnya. Dia tidak menyangka usahanya masih belum berhasil dan Tuan Morningstar sudah datang. Karena terlalu banyak orang di sini, Rolls Royce berhenti agak jauh. Begitu mobil berhenti, pengemudi turun dan membuka pintu. Segera setelah itu, keluarga tiga orang itu turun dari kursi belakang. Pria parubaya itu mengenakan jas dengan wajah bangga. Wanita parubaya memakai emas dan perak. Dan wajahnya penuh dengan kekayaan. Gadis di tengah keduanya terlihat biasa saja. Tapi dia sangat menarik perhatian. Gaun channel panjangnya bernilai setidaknya ratusan ribu. Dan dia juga membawa tas kulit buaya Hermes edisi terbatas. Yang setidaknya 200 ribu hingga 300 ribu yuan. Ekspresi mereka bertiga saat ini terlihat bahagia. Dan mereka semua tampaknya memiliki rasa lega. Tuan Morningstar, yang bernama lengkap Zell Morningstar, telah membuka puluhan supermarket di daerah sekitar Auerzes Hill. Kekayaannya ditaksir beberapa ratus juta. Putrinya, Juliet Morningstar, berusia 28 tahun. Dan dia belajar di Amerika Serikat. Dalam beberapa tahun terakhir, lebih populer untuk mengirim anak-anak belajar di luar negeri. Tetapi di antara anak-anak yang belajar di luar negeri ini, selalu ada dua hal ekstrim. Di satu sisi, mereka memiliki nilai yang sangat baik, mendapatkan beasiswa dari universitas terkemuka di dunia. Bahkan bisa mendapatkan kesempatan belajar di luar negeri dengan biaya negara. Yang lainnya, nilainya sangat buruk dan tidak mungkin masuk ke universitas manapun di China. Tetapi keluarganya relatif kaya. Mereka bisa kuliah di luar negeri. Dan saat kembali, dia masih bisa bangga karena telah pergi ke luar negeri untuk belajar. Sebagian besar siswa yang belajar di luar negeri sebenarnya adalah yang terakhir. Keluarga Morningstar menghabiskan jutaan dolar setahun untuk membuat Juliet bisa menjalani kehidupan yang mewah di Amerika Serikat. Meskipun dia belajar di universitas terkenal, dia tidak pernah masuk kelas. Dan dia sangat menyukai pacar orang asing, terutama orang kulit berwarna, terutama orang kulit hitam. Menurutnya, pacar kulit hitam lebih mampu memberikan kepuasan dalam hal itu dan dapat memberikan perasaan yang berbeda. Bertahun-tahun tinggal di luar negeri, Juliet banyak memiliki pacar kulit hitam. Dia beberapa kali hamil dan diam-diam beberapa kali melakukan aborsi. Kali ini, ketika dia kembali dari Amerika Serikat, dia baru saja putus dengan pacar kulit hitamnya dan mengetahui dirinya hamil setelah tiba di rumah. Bab 1278 Faktanya, Juliet tidak peduli dengan kehamilannya. Dia berpikir jika dia hamil, dia bisa menggugurkan anak itu. Dan dia telah melakukan ini beberapa kali sebelumnya. Ketika terakhir kali ke rumah sakit, dokter memberi tahu sistem reproduksinya telah mencapai batasnya, karena terlalu sering melakukan aborsi. Jika kali ini dia melakukan aborsi lagi, maka dia tidak akan bisa hamil di masa depan. Mendengar ini, Juliet menyadari dia berada dalam masalah. Bagaimanapun, setiap wanita memiliki impian untuk menjadi seorang ibu. Meskipun saat ini dia belum siap memiliki anak, dia masih ingin memiliki anak di masa depan. Jika dia tidak dapat memiliki anak dalam kehidupan ini, itu akan menjadi pukulan besar baginya. Jadi dia memberi tahu orang tuanya tentang hal itu. Setelah Zell mengetahui hal ini, meskipun dia sangat marah, dia harus memikirkan masa depan putrinya. Dia hanyalah seorang anak perempuan. Meskipun dia bukan laki-laki, dia tetap berharap seorang remaja dapat mewariskan darahnya. Jika putrinya menggugurkan anak kulit hitam ini, dia tidak akan pernah bisa memiliki anak lagi, dan darahnya akan terputus. Itu sebabnya dia sangat ingin menemukan pemuda yang bersedia membiarkan putrinya melahirkan anak ini. Dia sangat senang ketika keluarga Scotsen bisa mengizinkan Draco menikahi putrinya hari ini. Jadi dia bersama istri dan anaknya pergi dengan tergesa-gesa. Bahkan mereka tidak sempat membeli gaun pengantin untuk putrinya. Dia menyadari keadaan mendesak. Jadi dia harus melakukan sesuatu yang istimewa. Jadi, dia memutuskan untuk membiarkan putrinya menikah dengan Draco hari ini. Kemudian akan menghabiskan lebih banyak uang untuk mengadakan kembali resepsi pernikahan yang megah untuk putri. Zell sangat cemas terutama karena dia tidak memberi tahu Madeline yang sebenarnya. Madeline tidak tahu bahwa putrinya tidak lagi subur. Dia juga berpikir bahwa Juliet enggan menanggung perasaan pacar kulit hitamnya. Jadi dia ingin segera melahirkan anak ini. Dan kemudian tentu saja akan dapat melahirkan anak lagi untuk Draco di masa depan. Tapi kenyataannya, Zell mencoba menipu mereka. Dia takut Juliet hamil. Tidak ada yang berani menikahinya. Jadi dia membuat gambaran seperti itu dan ingin mencari pemuda yang bersedia menikah dengan putrinya dan melahirkan anak itu. Tetapi Zell juga orang yang sombong. Dia juga tidak ingin putrinya menikah dengan pria yang terlalu biasa. Jadi ketika Madeline mengatakan Draco bersedia, dia langsung memutuskan bahwa Draco adalah calon menantu yang tepat. Zell datang bersama istri dan putrinya. Turk dan Lilian buru-buru menyapa mereka. Zell sangat gembira saat ini. Ketika dia melihat Turk, dia tersenyum dan berkata, Hei Turk, kita sudah lama saling kenal. Saya tidak menyangka kita akan berbesan. Orang Turki juga sangat gembira dan berkata, Suatu kehormatan bagi saya Baysia berbesan dengan Anda, Tuan Morningstar. Lilian juga setuju. Ya, ya, Tuan Morningstar. Ini putri Anda. Dia sangat cantik. Zell menunjuk Juliet dan berkata sambil tersenyum, Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah putri saya Juliet. Dia telah berada di Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Dan belum lama kembali ke Aorus Hill. Oh, Lilian berkata dengan gembira. Dia sangat anggun. Dan dia lama tinggal di Amerika Serikat. Dia pasti siswa top di sana. Zell berkata sambil tersenyum, Kamu berlebihan mengira atasan siswi. Tetapi bahasa Inggrisnya memang lebih baik daripada orang kebanyakan. Lilian sangat gembira. Pada saat ini, Zell melihat sekeliling dan bertanya kepadanya, Di mana calon menantu saya? Pada saat ini, Draco dikelilingi oleh keluarga Scotsen. Dan dia tidak pergi. Ketika Lilian mendengar ini, Dia buru-buru berkata, Tuan Morningstar tunggu sebentar. Saya akan mengajak Draco menemui Anda. Bab 1279 Lilian dengan cepat mendekati Draco yang dikepung. Dia berkata, Draco, ikut aku. Kamu harus bertemu calon istri dan mertuamu. Jika kamu menjelaskan masalah ini, Ayahmu dan aku tidak akan memaafkan. Draco berkata dengan marah, Aku akan memutuskan hubunganmu. Bagaimana mungkin ada calon mertua? Magnolia terkejut. Memandang Draco dan bertanya, Draco, ada apa? Draco menjadi marah. Jadi dia hanya berkata di depan umum. Orang tuaku gila karena sekarah. Mereka memaksaku menikahi putri seorang bos. Putrinya itu hamil dari seorang Afro-Amerika. Mereka ingin saya menikahinya sebelum dia melahirkan. Begitu kata-kata ini terucap. Magnolia, Claire, dan Charlie tercengang. Bahkan anggota keluarga Scotton lainnya pun tercengang. Baru pada saat itulah Charlie memahaminya. Pasangan itu tega menjualnya seperti itu. Draco adalah putra kandung mereka. Begitu tega dan melirik mereka membuat keputusan seperti itu. Pada saat ini, Lilian berkata dengan tidak sabar. Draco, saya ingat. Jangan bertindak bodoh saat ini. Mas kawinnya 50 juta. Keluarga Scotton ngeri. 50 juta mas kawin. Adakah orang yang begitu baik? Sepupu Draco. Hans, buru-buru bertanya. Bibi, Draco tidak mau. Maukah Bibi memperkenalkan putrinya kepada saya? Jangankan anak Afrika Amerika. Meskipun itu adalah anak asing. Saya tidak akan keberatan jika menerima 50 juta. Lilian mengangkat alisnya. Kamu bermimpi. Ini bukan urusanmu. Dia menyukai Draco. Karena keluarga kami luar biasa. Setelah mengatakan itu, dia menatap Draco lagi. Dan mengutuk dengan kebencian. Kamu lihat. Pria lain akan menerima tawaran ini. Hanya kamu yang menolaknya. Ayahmu dan aku bekerja keras seumur hidup. Bagaimana kami bisa melahirkan anak bodoh sepertimu? Draco berkata dengan dingin. Sepupu aku tertarik. Biarkan saja dia yang menikah. Saya sudah jelas tidak setuju. Lilian meledak marah dan berkata kepada Magnolia. Magnolia. Jika kamu meninggalkan putraku. Aku akan memberi 5 juta. Magnolia menggelengkan kepalanya tidak tergerak. Bibi. Aku memiliki cinta sejati dengan Draco. Bahkan jika Anda memberi saya 50 juta atau bahkan 100 juta. Saya tidak akan meninggalkannya. Hans buru-buru datang dan berkata. Bibi. Mereka berdua tidak mau berpisah. Kita tidak bisa melewatkan hal baik ini dengan sia-sia. Kan? Bibi bisa memperkenalkannya kepada saya. Itu bukan masalah besar. Saya akan memberi Bibi 5 juta. Apakah Bibi setuju? Pergi. Lilian membenci Hans. Keluarga mereka jauh lebih buruk daripada keluarganya. Jadi saat ini. Melihat Hans masih berusaha. Lilian sangat marah. Menurut pendapatnya. Meskipun anak tidak mendapatkan kesempatan yang begitu baik. Dia tidak akan pernah memperkenalkannya kepada Hans. Bagaimana mungkin dia bisa memberi kesempatan kepada orang lain yang mendapatkannya. Hans bahkan tidak menyangka Lilian akan berbicara begitu kasar. Dia berkata dengan ekspresi agak tidak senang. Bibi. Apa maksudmu? Kita semua adalah keluarga. Pergi. Siapa keluargamu? Lilian sudah kesal. Melihat Hans masih berbicara padanya. Dia menjadi lebih marah. Hans juga sangat marah. Kenapa Bibi ia memarahi dirinya sendiri di depan begitu banyak orang? Apakah dia telah menyinggung Bibi-nya? Memikirkan hal ini. Dia berkata dengan lantang. Bibi. Kamu keterlaluan. Pada saat ini. Zel mendengar cuplikannya. Dia berjalan dan bertanya. Apa yang terjadi? Lilian buru-buru berkata. Tuan Morningstar. Saya benar-benar minta maaf. Anak itu hanya membuat masalah dengan saya. Tapi jangan khawatir. Saya akan membujuknya. Bab 1280. Setelah ibunya mengatakan itu. Draco berinisiatif berkata. Paman Morningstar. Maafkan saya. Saya sudah memiliki wanita yang saya cintai. Saya hanya akan menikahi wanita yang saya cintai. Apa? Zel mengerutkan kening dan menatap Lilian. Aku sudah membawa putriku ke sini. Kamu mempermainkanku. Kamu bercanda. Atau apakah kamu ingin menekanku untuk menaikkan mahar? Tidak. Tidak. Lilian buru-buru berjabat tangan dan berkata dengan rendah hati. Tuan Morningstar. Saya tentu saja tidak berani mempermainkanmu. Anakku ada masalah dengan otaknya. Aku sedang mengajarinya. Draco berkata menyambut kata ibunya dan berkata. Tidak perlu mengajar. Aku akan pergi sekarang. Lilian berteriak dengan tajam. Kamu berani. Jika kamu berani pergi hari ini. Aku akan mematahkan kakimu. Charlie. Yang sudah lama tidak berbicara. Tidak tahan lagi dengan Lilian ini. Dan berteriak dengan dingin. Kamu wanita tua yang malang. Jika kamu tidak tahu harus berbuat apa. Jangan salahkan aku akan memaafkanmu dengan kasar. Lilian segera menunjuk Charlie dan berkata kepada Zell. Tuan Morningstar. Anak ini telah menyihir putra saya di sini sepanjang waktu. Jika tidak ada dia. Putra saya sudah setuju. Jangan khawatir. Beri saya waktu sedikit lagi. Zell sudah panik saat ini. Dia tidak bisa menunggu lebih lama untuk menikahkan putrinya bersama Draco. Dia tidak tahu. Lilian sengaja menyalahkan Charlie. Dia melirik Charlie dan berkata. Wah, jika kamu menghalang-halangi pernikahan putriku hari ini. Aku akan meminta seseorang untuk membunuhmu. Charlie memandang dan mencibir. Begitu mendesaknya putrimu. Apakah kalian sedang risih dan putus asa untuk menikahkannya? Zell mencibirkan giginya dan berkata. Nak, hati-hati saat berbicara. Jika kamu menggangguku. Berhati-hatilah. Kamu tidak akan bisa makan dan berjalan lagi. Turk juga berlari pada saat ini. Melihat bahwa Charlie berdebat dengan Zell. Dia segera berkata dengan gugup. Besanku. Jangan perdulikan anak ini agar tidak marah. Turk berkata kepada Charlie. Kita tidak pernah mengenal dan tidak memiliki masalah satu sama lain. Saya tidak ingin memprovokasi Anda. Tapi tolong jangan memprovokasi keluarga kami. Putraku harus menikahi putri Tuan Morningstar hari ini. Tolong jangan ikut campur dan silakan pergi. Ya benar. Lilian juga buru-buru berkata. Kamu hanya orang luar. Tidak ada urusan dengan keluarga kami. Cepat pergi dan jangan menunda penikahan ini. Kemudian Lilian memandang Magnolia dengan pandangan menghina. Dia berkata dengan dingin. Dan kamu bajingan tak tahu malu. Kamu hamil dengan putraku sebelum kamu menikah. Sekali sayang. Kami tidak menyambutmu di keluarga kami. Wanita murahan. Ketika Zell mendengar ini. Wajahnya sangat jelek. Putrinya juga hamil dengan mantan pacar kulit hitam sebelum dia menikah. Jadi dia sangat tertekan ketika mendengar ucapan Lilian. Turk juga melihat bahwa wajah Zell sangat jelek. Jadi dia buru-buru berteriak pada Lilian. Kamu jalang bau. Apa yang kamu bicarakan. Saat dia berbicara. Dia menuangkan mata pada Lilian. Lilian tiba-tiba menyadari. Dia memarahi Magnolia sama saja dengan memarahi putri Tuan Morningstar. Jadi dia berkata dengan tergesa-gesa dan dengan hormat. Tuan Morningstar. Jangan marah. Yang aku maksud hanya jalang ini. Putrimu sangat mulia. Dan dia pergi ke Amerika Serikat untuk belajar. Dia tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan Magnolia jalang ini. Ketika Magnolia mendengar ini. Matanya mengalir. Melihat dia masih menangis. Lilian berkata dengan lemah. Mengapa kamu menangis? Aku bersalah padamu. Kamu bajingan yang tak tahu malu. Seluruh keluargamu miskin. Dan ingin menikah dengan keluarga kami. Coba kamu berkaca. Apakah kamu layak untuk keluarga kami? Charlie marah pada saat ini. Menatap Lilian. Dan berkata dengan dingin. Nyonya tua sialan. Yang kamu inginkan adalah 50 juta mas kawin. Lilian tanpa rasa malu berkata dengan tegas. Ya benar. Itu yang saya pikirkan. Lalu apa? Kamu tidak ada secara keseluruhan denganku. Kan? Mengapa kamu masih di sini dan tidak pergi membawa jalang ini? Charlie mencibir dan berkata. Karena ini masalahnya. Maka saya akan memenuhi permintaan Anda hari ini. Lilian bersenandung dan berkata. Kamu tahu diri juga akhirnya. Charlie mencibir. Jangan senang dulu. Maksudku. Hari ini suamimu Turk harus menikahi putri Tuan Morningstar. Jika tidak bersedia. Aku akan menghancurkan keluarga Scotsen dan keluarga Morningstar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.